Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi untuk kedengarkan semuanya pada video kali ini saya akan bercerita tentang sebuah power tool dalam hal ini adalah screwdriver atau kita sebut saja obeng elektrik awalnya saya nggak mau bercerita berbagi cerita tentang power tool ini ya nggak mau berbagi bukan berarti pelit tapi saya berpikir ya ini obeng hanya saja dalam bentuk elektrik tapi ternyata ada rekan yang ingin dibuatkan videonya untuk power tool ini terima kasih untuk rekanku yang sudah merequest video ini terima kasih juga bagi rekan-rekan semuanya yang sudah mensubscribe channel ini dan menyukai video-video pada channel ini dan tidak lupa juga yang telah berkomentar saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua baik langsung saja ini ini adalah obeng elektrik dari s-unc tools ini bacanya saya eja aja ya s-unc tools ini saya beli itu awalnya karena saya ada pekerjaan untuk instalasi listrik jadi ada untuk masang saklar seperti ini ya saklar seperti ini itu kan punya baut yang panjang untuk baut ke ibedusnya jadi satu ibedus ada dua baut yang panjang-panjang saya pikir kalau pakai obeng manual ini kan akan lama ya capek juga karena dratnya panjang kalau satu ibedus ada dua baut kalau misal 10 aja itu udah 20 baut belum lagi kalau salah harus bongkar lagi pasang lagi nah itu kan memakan waktu yang lebih lama makanya saya beli obeng elektrik ini kenapa s-unc tools ya karena waktu itu saya cari ini yang paling murah saya cari ini yang paling murah dan bukan yang paket lengkap jadi waktu saya beli ini sekitar 60-70 ribuan saya lupa dan itu dalam paket penjualannya itu hanya ada unit ini kabel micro USB dan dua buah mata obeng nah itu ada yang yang mata obeng minus dan plus dua-duanya adalah tipe PH2 nah itu kenapa dulu saya beli obeng elektrik ini terus kalau kita lihat spesifikasinya disini nah terus tentu saja menggunakan bahasa asing yang saya mengerti itu hanya tipe baterainya ya itu yang 18650 1300 mAh dan torsinya 3,5 Nm kalau yang 3,6 dan 250 ini saya kurang paham apa tapi bagi saya ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan saya lalu untuk kualitas plastik-plastiknya ini ya sudah bagus dengan harga di bawah 100.000 ini plastiknya sudah kokoh dan walau nggak ada karet di belakang sini tapi untuk gripnya ya karena barangnya kecil jadi ya nggak perlu kayaknya grip-grip karet ini aja juga udah cukup udah lebih dari cukup di sini ada reversible nya jadi bisa bolak-balik tentu saja ya ini trigger dan ini ada LED LED ini bisa berfungsi sebagai center dan lampu penerangan ya pokoknya tapi kalau berfungsi sebagai center itu maksud saya tanpa memutar dinamonya jadi ini ditaruh di tengah seperti ini nah di tekan trigger maka dia akan menyala tanpa dinamonya berputar itu terus untuk di dalamnya itu ada magnet jadi kalau untuk ditempel mata openg seperti ini nah jadi dia nggak gampang jatuh ini dia pakai magnet terus di bagian bawah ini ada untuk indikator charger tapi ini akan selalu merah ya nggak ada warna lain jadi mulai ngecas ya warna merah penuhnya juga warna merah jadi penuhnya untuk penuh lama ngecasnya itu kira-kira aja terus yang ini USB type C eh maaf USB micro micro USB itu pengecasannya bisa pakai adaptor HP atau dari laptop dan ini fitur yang memudahkan selanjutnya adalah ini bisa dibuat seperti ini seperti bor pegangannya bisa juga dibuat lurus nah dengan cara diputar ke arah indikator yang ini karena putarannya hanya satu arah ya nah jadi ini ditekan jadi ini ditekan lognya di pengunciannya ditekan lalu diputar ke arah logo ini kalau kita begini berarti memutarnya ke arah kanan jadi seperti itu nah sampai bunyi klik nah berarti udah pengunci jadi bisa kita buat lurus untuk ke sudut-sudut yang nggak bisa posisi ini nah posisi seperti bor ini atau misal tempatnya terlalu dalam jadi kita buat lurus nah ini salah satu fitur yang memudahkan juga jadi dengan harga di bawah 100 ribu menurut saya ini sudah sangat bagus openg elektrik ini untuk kekuatannya dengan disini tertera torsinya 3,5 Nm ini selain saya gunakan untuk ya untuk untuk mengencangkan atau mengendorkan baut saya juga pernah menggunakan ini sebagai untuk bukan ngebor untuk memasang skrup jadi skrup tapi skrup pada viser ya saya memasang skrup pada viser visernya itu di beton dan gambarnya seperti ini ini saya menggunakan skrup mulai dari 3 per 4 sampai 1,5 Nm itu masih kuat tapi ya itu ya kalau untuk kekayu yang keras saya nggak pernah nyoba tapi kalau untuk di viser atau di kayu lunak seperti ini ini itu bisa masih bisa ini untuk sebagai obeng atau untuk memasukkan skrup nah itu dia terus ini baterainya seribu seribu tiga ratus mAh berarti ini cuma pakai satu baterai satu baterai ya ini coba kita lihat dalamnya nah untuk kekuatannya ya seperti tadi digambarkan ya karena ya fungsinya obeng jadi kalau untuk kerja lebih berat daripada itu ya lebih baik jangan kalau torsi ya jelas kalah dibandingkan dengan bor tapi kalau kepraktisan ya ini menang itu aja oke saya rasa itu aja ceritanya ya kenapa saya beli ini kenapa ada alat ini itu ceritanya untuk supaya nggak penasaran kita buka aja dalamnya ya untuk melihat baterai dan dinamonya sebelum membuka bautnya pastikan dulu posisi baut yang di bagian trigger dan bagian dinamo ini sejajar ya jadi kalau bautnya dari sini dari sini semua jangan pada posisi seperti ini nah jangan pada posisi seperti ini karena ya nanti jadi berantakan kita mau buka dari sebelah sini satunya dari sebelah sini makanya nanti akan berantakan untuk itu kita sejajarkan aja posisi bautnya dari sebelah sini semua nah ini untuk bagian bawahnya baterainya cuma satu ini untuk bagian yang menekan trigger ini sirkuit untuk chargernya kita lanjut ke bagian dinamo seperti ini bagian dalamnya ini dinamonya ini gearbox ini rang-end simple ini rang-end simple rangkaiannya rangkaiannya seperti board hanya saja lebih kecil ini isolator sebagai pembatas untuk dari baterai dan sirkuit ke trigger-nya dan sirkuit ini baterai-nya hanya satu ini simple dalamnya ini gearbox-nya jadi ini nah dinamo langsung ke gearbox bagian depan sederhana ini ini hanya seperti ini bagian dalamnya ini dinamonya sudah seperti itu saja ya rekan-rekan ini bagian dalamnya seperti ini ini itu tadi rekan-rekan bagian dalam dari openg listrik ini hanya sesimpel itu tadi bongkarnya pakai openg manual openg listrik dibongkar pakai openg manual saya rasa cukup sekian video ini semoga terjawab ya rasa penasaran untuk rekan yang request video ini sekali lagi terima kasih untuk semuanya terima kasih setelah menonton video ini hingga akhir semoga dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan sekalian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati